Halo Pupirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Risak dalam program Kominfo Diusro. Pupirsa kita ke informasi pertama, hari ini Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kujugan kerja, mulai dari merinjau RSUD hingga menyerahkan sertifikat hak atas tanah. Presiden menilai layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus mengalami pembendahan ke arah yang lebih baik. Mengawali kujugan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan rumah sakit umum daerah Kota Salatiga. Presiden menilai pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pugutan dan pembatasan bagi pasien yang pengidap. Meski demikian, Presiden mengakui bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih mengalami beberapa kendala, mulai dari antrean hingga fasilitas yang belum memadai. Oleh karena itu, Presiden berharap pelayanan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit dapat terus diperbaiki ke depannya. Tapi di semua ambil sama, tapi di sehatannya kan memang baru 30 menit, belum berjam-jam masih baik. Tak hanya menyoroti pelayanan rumah sakit, Presiden juga menyebut bahwa layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus mengalami pembendahan ke arah yang lebih baik. Presiden mencatat program pemerintah yang dicek langsung yakni Kartu Indonesia Sehat, KEDIS sudah diberikan kepada sekitar 96 juta penduduk Indonesia. Kartu Indonesia Sehat kita, KEDIS itu sudah diberikan kepada kurang lebih 96 juta. Dan yang ikut BBJS sekarang ini sudah 267 juta. Sudah 95 persen lebih sedikit. Adanya KEDIS, Kartu Indonesia Sehat, BBJS, sangat-sangat membantu masyarakat. Kita juga cek tadi beberapa, apakah ada penghutan, tidak ada. Saya kira-kira, semakin kesini, pelayanan terus diperbaiki. Itu yang kita harapkan. Usai berdinjau RSUD Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan ke Gor Samapta. Kedatangan Presiden Kalidi untuk memberikan bantuan program Indonesia Pintar ke ribuan pelajar. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada ratusan penerima Kartu Indonesia Pintar di Magelang, Jawa Tengah. Adapun program Indonesia Pintar atau PIP merupakan bagian dari bantuan sosial yang diberikan kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar sebesar Rp450.000 per tahun. Tiket SMP sebesar Rp750.000 per tahun dan tiket SMA-SMK Rp1,8 juta per tahun melalui PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia. Presiden menyatakan di tahun 2024 ada sebanyak 18,6 juta siswa SD SMA yang mendapatkan KIP di seluruh Indonesia. Ia berpesan kepada para pelajar yang hadir untuk menggunakan uangnya pada kebutuhan sekolah. Jadi ini buku tabungannya nanti ada yang BRI, Bank Rakyat Indonesia dan juga ada yang BNI 46, anak lihat kemudian ngambilnya di sana. Dan ngambil juga tidak perlu diambil semuanya. Ambil yang untuk buku misalnya Rp100.000 ya Rp100.000 dulu. Untuk beli sematu misalnya Rp150.000 ya Rp150.000 dulu. Diatur agar betul-betul seluruh kebutuhan sekolah itu bisa tercukupi semuanya. Presiden menambahkan bagi para siswa SMA-SMK yang berniat melanjutkan pendidikan ke universitas bisa mengajukan perpindahan bantuan pada program KIP kuliah atau LPDP. Kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ada juga bisa mengajukan nanti ke KIP kuliah atau ke LPDP. Sudah Rp960.000 yang memanfaatkan kartu Indonesia Pintar untuk yang kuliah. Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan Inpres Jalan Daerah Ruas Muntilan, Kening, Kabupaten Magelang, Jawa Tegah. Jalan tersebut dibangun dengan material beton dan mendelan biaya Rp31,9 miliar dengan panjang jalan 18,2 km. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Inpres Jalan Daerah Ruas Muntilan, Kedigar, Sukomakmur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 22 Januari 2024. Jalan tersebut merupakan akses evakuasi untuk gudung berapi. Jalan ini dibangun dengan material beton dikarenakan jalan tersebut dilalui banyak truk besar. Total pembangunan jalan di Magelang tersebut mendelan biaya Rp31,9 miliar dengan panjang jalan 18,2 km. Dengan kondisi jalan yang tidak lagi berlubang akan mempermudah proses evakuasi jika terjadi letusan gudung berapi dan tentunya akan mempermudah akses ekonomi dan rekonstruksi jalan tersebut, memberikan banyak manfaat termasuk di bidang rumah makan yang ada di pinggir jalan utama. Presiden juga menyebutkan tahun 2023 anggaran impres jalan daerah adalah sebesar Rp14,6 triliun. Kemudian yang digelontorkan ke Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,36 triliun untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jawa Tengah Sebanyak 3.069 SKP Direktur Jenderal Peguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistio menjelaskan bahwa SKP menjadi penjamin butuh hasil kelautan dan perikanan yang diberikan oleh pemerintah. Ketentuan SKP terbaktuk dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Garing 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Budi menambahkan selabah 2023, Ditjen PD SPKP juga melakukan jeput bola melalui kegiatan gerai SKP yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kedekatan dalam penerbitan SKP. Berikutnya, gerai SKP ini efektif mendongkrak penerbitan SKP. Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lain yang tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Sampai jumpa di video selanjutnya.